berawa dari hobi dan aku menyukai ikan koi beribu kekekalan jadikan pengalaman guru besarku apa kabar koi lover jangan lupa bahagia ah ini hasil dari keeping kontes kemarin kemarin saya dapat satu ekor kemudian ini yang saya bawa ikannya Pak Anam ikannya Roel sama ikannya Nerkoi iya bener ya punya saya punya Pak Anam punya Roel punya Nerkoi sekarang kita buka ikannya seperti apa nanti mau saya karantina dulu yuk, lihat-lihat ini berapa? masih saya tidak tahu berapa berapa berapa? berapa berapa berapa? berapa 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 berapa? saya berapa 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 kirim ke Malaysia oke kita buka, kita lihat ikannya kondisinya seperti apa nanti coba diukur kondisinya kondisinya nah ini yang ikan saya dulu yang ini coba kita teliti apakah ikannya benar-benar bagus kalau ini sih oke cuma kemarin kayak ada merah oh ini loh ada merah di ekor di ekornya ada merah terus punya eroni Nerkoi ini ikannya ini ini waduh rincah banget ini ikannya seperti ini ya kondisinya untuk merahnya merahnya yang depan masih ada agak oran nanti setelah 3 bulan kita lihat lagi semoga ikannya tetap sehat ini masih ada oran ini nanti nutup apa enggak yang sebelah sini itu masih oran ini juga ada oran-oran terus ada merah sedikit di belakang samping kemudian punya roil punya roil yang ini depannya bagus enak polanya juga enak layar atasnya merah ini ada banyak asistennya enak ini asistennya mau dicapai banyak terus punya epa 6 yang ini urin ini untuk polanya sederhana sekali ya tapi bersih dan depan bersih pipi bersih terus merahnya ini nanti kelihatannya mau pecah yang sini yang sebelah sini mau pecah ini mulai retak kalau kohaku kan dari kecilnya merah kemudian dia pecah-pecah keluar warna putih ini agak retak terus ini juga agak retak mudah-mudahan nanti ini kebuka putihnya sama yang sini ini kita mainnya ori ya mainnya ori oke sekarang coba saya ukur dulu ukurannya sesuai sama gak kayak yang kemarin dari ikan saya dulu wah saya dapatnya kok paling gede ya ini kemarin 20 cm kalau gak salah 20 cm sini 20 cm 21 cm oh 20 cm persis 20 cm persis 20 cm persis persis ini esi roil 14,5 cm 14,5 cm punya epa 6 cm 15 cm oke jadi ini nanti untuk dokumentasi supaya saya saya juga gak lupa kemudian nanti pada saat ikannya di juri itu juga kelihatan dari awal ukurannya berapa kemudian pertambahan size nya berapa terus untuk pola yang seperti ini nanti setelah 3 bulan akan tetap seperti ini atau ada perubahan nanti kita lihat lagi oke sekarang kita karantina ya untuk tempat karantinanya disini ini sudah jalan untuk pompanya sudah jalan karantina ikan baru ini karena ikannya kemarin kan dari beberapa farm yang ini tidak hanya satu farm itu yang di keeping kontes karena ikan ini dari beberapa farm jadi saya karantina dulu sebelum masuk polan keeping dan untuk karantina seperti biasa saya menggunakan pompa 2000 liter per jam terus medianya pakai kapas dakron dengan air ketinggian 25 cm untuk ukuran akuarium nya 1 meter 20 yang 20 untuk chamber kemudian ini airator mesin airator saya menggunakan hp hp apa apa jenangnya yang 40 pokoknya 40 ini untuk 6 per aquarium kok 4 atau 6 ini 4 untuk 4 aquarium ini ini 1 ini 2 ini 1 yang saya 2 jadi ada 5 aquarium masing masing yg akuarium ini kasih 2 enggak enggak sama ada yang satu ada yang 2 ini ini berapa Satu Ini dua Oke Untuk airsturnya seperti ini ya Jadi muncelak muncelak Kayak banyak digodok Dan sekarang ikannya Saya masukkan satu persatu Langsung saja Tanpa heater Jadi ini ikannya Tak lihat aman Airnya dibuang sini saja Ini tak lihat tadi Ikannya aman Tidak ada wet spot Atau tanda-tanda jamur Dan ikannya juga masih lincah Mudah-mudahan nanti tidak gedaduk Akwarium Terus Garam Wah ini cengkok Ngawut ini Ini godok banyak Ngawur Godok banyak Seperti kopi Tidak ada Wah Ngawur Oke ini garamnya Ini garamnya Tidak usah banyak-banyak ya Segini saja Ini Beratnya kurang lebih Satu Lebih Seperempat kilo Seperempat kilo Ini saya menggunakan Garam halus Jadi garam Garam kerosok itu ada dua Ada yang kasar Ada yang halus Ini saya menggunakan Garam yang halus Supaya lebih cepat Larut Sebenarnya Sama saja sih Cuma Saya demen saja pakai yang ini Oke ini sudah Kemudian tanpa obat ya Tanpa obat Atau dikasih obat juga boleh Untuk karantina ikan baru Ini sama seperti teman-teman Waktu beli ikan Di Di online Atau di mana saja Beli ikan baru Itu prosesnya sama seperti ini Ini juga sama seperti Saya Beli ikan baru Jadi Saya kumpulkan jadi satu Kemudian saya karantina Kalau misalkan nanti ada ikan lagi yang masuk Itu karantinanya Jangan dimasukkan ke sini Tapi Ada tempatnya lagi Jadi kalau misal Pengen beli ikan itu Langsung Banyak Jadi karantinanya langsung Bareng jadi satu Kalau Sekarang karantina Besok ada ikan lagi datang Dimasukkan ke Tempat karantina Yang sudah ada ikannya Itu biasanya trouble Jadi kalau ada ikan lagi Mending ditempatkan Di tempat yang baru Kalau tidak punya tempat yang baru Kalau beli ikan Bareng Apalagi beli dari satu Penjual itu lebih baik Jadi ikan itu lebih Terjamin untuk keamanannya Kalau belinya Macem-macem Macem-macem penjual Apalagi gabungan itu Paling bahaya ya Untuk ikan gabungan Karena Untuk ikan gabungan kita kan gak ngerti Ikan si A, si B, si C itu Dari air yang seperti apa Kondisinya seperti apa Gak ngerti Terus kirimnya bareng Ikan langsung masuk Satu kantong bareng Kemudian dikirim Nah itu biasanya Kalau ada ikan yang bermasalah Troublemya di Tempatnya pembeli Nah jadi untuk Teman-teman yang Beli ikan Kemudian Bareng Atau gabungan Itu harap berhati-hati Kalau bisa di karantina dulu Karantina itu lebih baik Karantina di tempatnya Satu orang Karantina dua hari Tiga hari Gak ada trouble Baru dikirim itu lebih baik Kalau Kalau dikirim langsung Bahaya Biasanya Tapi kalau jaraknya Si aman Terus Penjualnya juga Bisa dipercaya sih Gak masalah aman Untuk digabung aman Takutnya ada penjual yang Asal jual Asal laku Ikannya suhu kirim Dikirim Gabungan gak ngerti Kondisi air Karantinanya seperti apa Masing-masing ikan tidak sama Nah itu yang bahaya Oke ini tak tutup dulu Wah ini ada ikannya Ini ada ikannya Ngawur Nah ini loh Kalau ikan dari berbagai tempat Seperti ini loh Masuk tempat Masuk akwarium Sakit ikannya Nah ini Ini kemarin Ada yang Dari satu tempat Itu Ini Yang Siro Sama Gosiki Kemudian Ini kemarin Kok keren ya kok Keren kok Sebelum ikan yang kecil ini masuk Disini sudah ada ikannya berarti Nah yang putih Yang putih kan sudah masuk duluan Jadi Ini kemarin sudah ada ikan yang putih ini Kemudian ditambah lagi ikan baru Hasilnya seperti ini Sakit yang baru Jadi siro Soa Ini semuanya yang Kelir-kelir ini Sakit Untuk yang putih Itu masih kuat Jadi kalau disini sudah ada ikannya Jangan dikasih lagi ikan baru Nanti hasilnya akan seperti ini Oke yang ini Kita tutup dulu Itu tadi Sebagai contoh ya Jadi kalau Kalau Apa Kita lungguin apa-apa ya Pecah aquarium Jadi Kalau sudah ada Ikan di tempat karantina Itu jangan ditambah lagi ikan yang baru Kalau ingin tambah ikan yang baru Mending Di tempat karantina yang lain Atau belinya bareng jadi satu Supaya tidak terjadi yang seperti ini Ini kemarin Ini kemarin sama cengkok Sudah ada isinya diisi lagi Ya kok ya Oh ya ngaku Sudah ada isinya Terus diisi lagi Karena kemarin saya cuma Foto ikan itu Siro sama gosiki Yang putih itu Tidak tahu ikan Kapan Tahu-tahu sudah jadi satu aquarium Ini yang Bermasalah itu yang Seperti ini Di aquarium sudah ada ikannya Yang sudah karantina Sudah selesai Airnya tidak diganti Langsung masuk ikan baru Karena ikan yang di aquarium Kelihatannya aman Kita tambahkan ikan yang baru Nah ikan yang baru ini Belum tentu kuat Atau bahkan ikan yang lama Itu biasanya Ikut sakit Seperti itu Jadi harap hati-hati Untuk teman-teman Semuanya Kalau ingin beli ikan koi Siapkan tempat karantina Kalau punya kolam koi Siapkan juga tempat karantina Jadi sebelum masuk ke kolam koi Ikan harus di karantina dulu Oke Mungkin sampai disini dulu Tutup alon-alon pokok laksan Dan salam koi untuk persahabatan Ngawut Ngege kopi Sedihnya nih Uyah lho Terima kasih